Pelajaran student center learning itu kan sebenarnya banyak, ada discovery learning, ada contextual learning, ada cooperative learning, dan lain-lain, Bapak-Ibu, termasuk case-based and project-based learning ini. Ternyata, Bapak-Ibu, kalau kita runut-runut, kebijakan kementerian untuk mendorong program studi mengimplementasi case-based learning dan project-based learning itu tidak terkait dengan kualifikasi nasional KKNI. Seperti yang Bapak-Ibu ketahui, di KKNI kita, ini Bapak-Ibu, di KKNI Kualifikasi Nasional Kita itu, kan ada jenjangnya ya Bapak-Ibu, jenjang S1, jenjang S2, dan S3, atau level 6, level 8, level 9, Dan antara level 6 dan level 8 itu ada pendidikan profesi yang level 7 ya, Bapak. Nah, di level sarjana, itu dituliskan di situ bahwasannya untuk sarjana atau lulusan sarjana itu harus memiliki kualifikasi dengan kemampuan yang menguasai teori konsep, ya, sesuai bidang ilmunya, baik umum maupun secara khusus, Untuk mampu memformulasikan penyelesaian masalah, ini, masalah-masalah yang terkait dengan prosedur, masalah-masalah yang terkait dalam bidang pekerjaan, Yang telah nanti kalau mereka lulus. Lalu yang kedua adalah, KKNI level 6 itu mengatakan, lulusan kita harus mampu mengaplikasikan IPTEC untuk menyelesaikan masalah, Bapak-Ibu. Jadi mulai memformulasikan, menyelesaikan masalah, serta mampu beradaptasi dengan tuntutan bidang pekerjaannya. Itu sudah dua, Bapak-Ibu.